Intro Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pemanduan perencanaan program dan anggaran bagi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kepulauan Riau Pertemuan yang dilakukan kemarin di Batam ini dihadiri oleh Bapeda Provinsi Kepulauan Riau Bapeda dari 7 Kabupaten Kota dan OPDKB Kabupaten Kota Sinkronisasi serta sinergitas atas perencanaan program dan anggaran KKBPK di 7 Kabupaten Kota dengan yang ada di tingkat provinsi dilakukan karena kewenangan dan urusan di masing-masing jenjang dan daerah selalu berbeda sementara sasaran dan capaiannya adalah sama Dengan demikian diharapkan duplikasi anggaran terhadap program KKBPK di Kepri tidak terjadi Terkait pelaksanaan program KKBPK Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau Medi Herianto mengatakan selama tahun 2018 peserta KB baru memenuhi pencapaian 80,5% dari target 39.000 peserta KB di Kepulauan Riau Sedangkan target penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang telah mencapai di atas 100% Dan di tahun 2019 ini pihaknya bersama Bapeda Provinsi Kepulauan Riau sedang memproses kren desain untuk pembangunan kependudukan di Kepulauan Riau Kita mengajak para keluarga yang ada di Provinsi Kepri untuk merencanakan keluarga masing-masing Ini melalui proses sosialisasi Nah kita tahu bahwa di Provinsi lain untuk IUD susah Mereka memprima donakan implan Tapi Kepri beda Hasil survei demografi kesehatan Indonesia Tahun 2017 Angka rata-rata Kelahiran oleh seorang wanita usia subur Di Provinsi Kepri Itu hanya 2,3 Arti masing-masing wanita usia subur Itu hanya melahirkan 2 orang anak Dalam rangka untuk pengendalian kuantitas kependudukan dan perencangan kesejahteraan keluarga KKBPK merupakan program yang dijalankan oleh BKKBN dengan 3 pilar setiap tahunnya Program ini dilaksanakan terutama terkait kependudukan Kajian-kajian tentang isu dan dampak kependudukan Sosialisasi program kependudukan bagi pelajar dan masyarakat Serta penyuluhan kepada setiap warga untuk selalu merencanakan keluarganya Dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian melaporkan Dari Batam, Kepulauan Riau